Asnawi Mangkualam Asnawi Mangkualam, tampil sebagai starter pada saat laga Jeonam Dragons berhadapan dengan Anyang, akan tetapi sayangnya Jeonam harus menelan kekalahan setelah gol di menit 93, membuyarkan harapan hasil imbang. Kegagalan di pertandingan pertama ini, memang bukan sesuatu yang sangat bagus, sebab ini cukup mempengaruhi mental para pemain Jeonam Dragons, di laga selanjutnya mereka pun dituntut untuk bisa tampil maksimal. Kemenangan pun menjadi harga mati bagi skuad Jeonam Dragons, karena jika ingin menatap gelar juara, atau mendapatkan tiket promosi kekali, maka Jeonam Dragons harus bisa memaksimalkan setiap pertandingan dengan raihan positif. Penampilan Asnawi di pertandingan pertama menjadi sebuah sorotan, sebab pemain asal Indonesia itu cukup berperan penting, dalam beberapa momen krusial di jantung pertahanan Jeonam. Tak hanya soal menjaga pertahanan, Asnawi Mangkualam juga turut membantu penyerangan Jeonam. Asnawi Mangkualam yang bermain sebagai gelandang sayap kanan, kini dia lebih bebas untuk melakukan skema menyerang atau bertahan. Sebab, Asnawi punya opsi lebih banyak dan dia bisa membantu tim dalam kebuntuan. Ketika itu, Jeonam Dragons yang sempat buntu dan sulit menembus pertahanan rapat anyang, seketika Asnawi tiba-tiba langsung ikut menyerang. Pergerakan Asnawi saat itu, hampir saja menciptakan sebuah gol cantik. Dengan diawali aksi Soloran melewati hadangan 2-3 pemain lawan, Asnawi coba lakukan 1-2 sentuhan namun sayangnya, pemain Jeonam gagal mengembalikan umpan tersebut kepada Asnawi. Tak hanya itu saja, Asnawi juga berhasil menggagalkan segenap usaha para pemain anyang dalam menyerang. Dia memperlihatkan sikap tidak kenal capek, bahkan Asnawi beberapa kali mencoba mengejar dan mengganggu pergerakan pemain lawan. Adapun Asnawi sukses melakukan beberapa tackle yang bisa menggagalkan peluang para pemain anyang, dan salah satu yang terlihat kuat pada diri Asnawi ini adalah, bagaimana ketahanan tubuhnya sangat luar biasa. Asnawi beberapa kali memenangkan duel adu body dengan pemain lawan, namun sayangnya selalu dianggap pelanggaran. Dan pelati Jeonam Dragons pun memperlihatkan reaksi yang sangat mengejutkan. Nampak dari bangku cadangan, pelati Jeonam terus melihat dan menganalisa, serta mengamati permainan Asnawi. Karena itulah pelati sampai tak mengganti Asnawi, sebab dia merasa puas atas penampilan Asnawi saat itu.